Jadi ada visa offshore, udah bisa, cuman kemarin tuh aku duluan disini. Mbak, tapi menjaga, apa yang harus ke Singapura, berangkat ke Singapura ini ada yang kendala seperti apa sih Mbak Cinta? Singapura kan, Singapura kan masih belum kita tulis, tanis, senyum, senyum, senyum bisa kita buat orang luar mas, dia masih bener-bener lockdown banget. Dan kalau misalnya sakit, sebenarnya kan masih, insya Allah masih bisa lah kita, apa namanya, minta surat supaya kita kasih tugis-tugiskan untuk obat. Karena kan yang punya semua data asan disana, karena ini mungkin kita mulai dari malah. Kalau misalnya itu, dalam tiga tahun gak kambuh, kalau kita bisa bilang itu survive. Tapi kan ini sepuluh bulan, jadi Mbak ada lagi yang baru, aku belum, ya mudah-mudahan jangan, jangan lah ya. Cuman ini ada dua senti, dan satu yang aku mengusah kelebihannya, ditambungnya, di sebelah kiri, jadi dicurigain sekali. Makanya aku berobat, mencoba untuk berobat lagi. Posisi yang dirasakan itu dimana sih, Mbak? Yang tadi Mbak bilang satu senti, munggu lagi itu posisinya ada di posisinya di bagian dadah. Ya, mana kan, pensor kan kesitulah tempatnya. Jadi kalau misalnya, tahunya dari mana, kalau masih sakit, dirasain punya benjolan dan itu sakit, itu bukan pensor. Kalau pensor itu benjolannya gak sakit, tapi ketahuan itu dari hasil segini. Makanya untuk yang punya pensor, itu ada satu-satu jalanan. Satu sampai dua bulan sampai kemarin, dua bulan sekali ini, dan hasil screening yang sebelumnya siaman-aman aja. Sini-sininya lebar udah, udah ada, tapi minta doanya lah ya. Apa yang dirasakan sih, Mbak, ketika akhirnya merasakan ada tumbuh lagi gitu loh, ada gejala lagi itu gitu loh? Gejalanya gak berasa, Mbak. Seperti yang bilang tadi, kalau misalnya sakit itu bukan kanser. Kalau kanser itu ini imun aja yang dihajar, capek, lemes gitu, makanya orang gak pernah sadar kalau dia punya kanser gitu loh. Tiba-tiba drop aja, drop juga kemasan sakit stabilnya tinggi aja gitu kan. Makanya yang punya kanser, biasanya, atau orang yang rutin, men-check, dia akan cek terus-terusan per bulan. Kalau aku sih masih per bulan, kemarin, kalau lewat 5 bulan, dia baru per 3 bulan. Dan sekarang ini aku harus dipercaya per bulan untuk mengetahui sebenarnya besar. Mbak, kemarin waktu di Turki itu pada saat jatuh merasakan sakit itu, gimana sih Mbak? Apa yang dirasakan awalnya gimana tuh? Apakah kamu dari hasil screening, Mbak? Tetap hasil screening waktu itu yang melihatkan ada yang mencurigakan di bagian ceritaku dan akhirnya itu harus dipotong. Dan daripada kemana-mana ya, jadi ya kita dipotong, akhirnya kita potong. Dan udah dari bulan ini ya aku terakhir operasi, hasilnya aman semuanya. Dan baru bulan inilah sebenarnya yang ada yang mencurigakan lagi. Pak, suami sendiri melihat kondisi seperti ini, gimana sih supportnya mungkin? Karena suami aku, gini ya, suami aku tuh selalu bilang, aku butuh kamu, aku pengen kamu kuat, kita punya keluarga gitu loh. Mesti kita membangun keluarga, yuk semoga kita sampai kakek nenek, tapi kita hidup sehat, kamu sehat, aku pengen aku sehat juga gitu. Jadi, ini selalu jisukin ke keping aku gitu kan, walaupun aku masih dalam anestesi ya, belum bangun, tapi aku masih antara bangun dan enggak, aku merasakan kuat ya, kuat ya, I need you, I need you, I need you. Berapa lama, Mbak, ketika waktu di Turki itu sendiri, pengobatanku? Pengobatanku, kalau operasinya sih kan cuma sehari, cuma di rumah sakitnya 3 hari, waktu itu aku minta ke rumah, pulang ke rumah. Karena, apa namanya, agak deg-degan gitu kalau misalnya dirawatnya di rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya dirumah, ya Alhamdulillah, kayak pikiran plong gitu. Nah, ini kan jauh dari suami, Mbak. Gimana, apa enggak cuma enggak berobat di Jakarta gitu, selama berkasnya dibawa? Ada yang harus aku jumpa di Indonesia untuk melengkapi berkas aku gitu. Karena kemarin itu aku bikin kan, aku online selesai, dan aku harus datang untuk foto dan scan mata. Jadi, mengharuskan aku untuk pulang. Kemarut itu 8 bulan belum bisa pulang, selain aku masih lemah. Jadi, kedua, suami belum berikan izin waktu itu, belum percaya. Karena tangguh-tangguh di sana, takut-tangguh apa, enggak ada yang jaga. Jadi, akhirnya, akhirnya pas udah, ya yakin, waktu ini udah enggak lockdown nih, ini udah ada pisa outside nih, udah ada pisa outside, ya dia bisa new show nih, yaudah kalau berangkat. Yang dia takutkan, aku pulang, dia enggak bisa sini, yang dia takutkan. Sekarang, kalau kenapa-kenapa, nanti orangnya yang ditekan, ya dia enggak bisa balik ke itu, dia takutkan. Setelah berapa lama, Mbak, di sini untuk berusaha? Insya Allah ya, karena kan suami aku sakit, suami aku sakit, suami aku kerja gitu, dan dia juga harus lebih jump up kan, jadi, insya Allah secepatnya aku harus kembali lagi ke Istanbul. Program anak sendiri gimana, Mbak? Dengan kondisi seperti ini? IPF udah dijalanin, insya Allah, kita mulai ke Buahari. Kemarin kita udah berbicara-bicara, semuanya, insya Allah, IPF-nya di belakang ke Buahari kalau nggak ngalahkan diri lain. Oke, mbak, 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 mbak.